hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat datang di Munir TV sahabat kalian semua video kali ini kita akan melakukan perbandingan dengan antena indoor internal dan outdoor kita akan menggunakan Orbit Pro H1 ini dengan antena outdoor kemudian antena lokal kemudian kita bandingkan dengan antena dari The Link DR920 dan sahabat perlu ketahui ini support MIMO dengan kekuatan multimedia nya yang sangat bagus kita gunakan di Orbit Pro H1 menggunakan antena dari The Link DWR920 kemudian antena outdoor lock periodik Lintratec kemudian kita juga membandingkan dengan antena bawaan atau antena lokalnya dari Orbit Pro H1 ini Oke sahabat bagaimana hasil dan perbandingan dengan jarak BTS di bawah satu kilometer dari tesel kita akan menguji menggunakan SIM card dari Orbit dan menggunakan Orbit Pro H1 dan ketiga antena ini kita akan menguji ketiga antena ini baik antena lokalnya antena indoor yang kecil kemudian antena outdoor Oke sahabatku semua disini ada empat buah antena antena portal atau antena indoor yang pertama ini adalah antena dari di The Link DWR920 sahabat bisa lihat pendek ini support MIMO yang kedua ini adalah antena dari Ingenius EMS 610 EXT atau E620 EXT ini dari antena outdoor kemudian yang ketiga ini adalah antena dari TP-Link yang biasa digunakan untuk memancarkan Wi-Fi juga dan yang keempat adalah antena Totolink 11dbi yang biasa digunakan dalam RT RW net dan kenapa kali ini kita hanya melakukan uji coba menggunakan antena dari D-Link DWR920 masuk ke Orbit Pro H1 kenapa karena disini ada pinnya ada jarum keluar sementara ketiga antena ini adalah lubang masuk ke dalam ini yang perlu diperhatikan jika kita gunakan ketiga ini ke Orbit Pro H1 maka yang jelas tidak akan efek karena konektornya tidak sesuai pinnya tidak keluar pinnya yang keluar adalah di antena D-Link DWR920 ini digunakan untuk misalkan di roket M2 yang support untuk pemancar Wi-Fi nya jadi yang perlu diperhatikan jika kita gunakan pada Orbit Pro H1 tidak akan efek karena gender piktelnya tidak matching atau tidak ada pin yang keluar sementara ini pinnya keluar jarumnya keluar untuk menancap masuk ke dalam konektor dari Orbit Pro H1 Oke sahabat kita akan uji untuk ketiga antena ini antena indoor kecil ini dari D-Link DWR920 masuk ke Orbit Pro H1 dan yang kedua adalah antena lokalnya tanpa antena indoor maupun outdoor dan yang ketiga antena outdoor menggunakan Lock Periodic Lintrotex Oke sahabat inilah antena outdoor Lock Periodic Lintrotex dan Huawei Huawei ini dipakai pada Pro-Link dan Lintrotex yang di atas kita pakaikan pada Orbit Pro H1 kita menguji Orbit Pro saat ini tanpa menggunakan antena antena internal kemudian kita akan bandingkan dengan menggunakan antena outdoor ini piktel tunggalnya dan sebuah antena dari D-Link antena pendek ini internal juga kita membandingkan keduanya dan yang pertama kita akan uji bawaannya dulu Orbit Pro H1 tanpa antena luar baik yang pendek maupun outdoor Oke kita sudah terhubung dengan SSID dari Pro H1 ini kemudian kita lihat posisi antenanya ada pada posisi Oke lokal semua dari antena lokal yang digunakan saat ini dan kita langsung uji uji yang pertama untuk menggunakan antena lokal Oke telekomsel dengan server telekomsel juga pingnya 56ms dan downloadnya sudah jalan sekarang di 8 Mbps ini di trafik yang padat jam 11.33 downloadnya 8,53 kita akan uji dua kali untuk memastikan akurat speednya oke uploadnya yang bagus di 29,44 Mbps oke sahabatir kita lihat posisi masih di Pro H1 SSID dari Orbit Pro masih posisi pada antena lokal kedua-duanya baik antena 1 maupun antena 2 oke kita uji yang kedua untuk antena lokalnya masih server telekomsel pingnya 54ms jadi kita akan membandingkan apakah ada perubahan performa setelah menggunakan antena bawaan dari deling ini ini juga antena MIMO walaupun di indoor kemudian kita akan gunakan antena outdoor ini adalah pigtailnya oke sahabat itulah performa menggunakan antena internal sekarang kita akan pasangkan antena jadi posisi 1 antena kita akan pasangkan di antena 1 posisi antena 1 dari belakang itu di posisi ini ini adalah posisi antena 1 oke sahabat posisi antena 1 sudah terpasang dan kita akan uji oke sahabat menggunakan antena indoor dan kita lihat kita setting dulu di posisi campur kemudian kita simpan oke sahabat bisa lihat antena 1 status eksternal antena 2 statusnya lokal karena memang di sini dianjurkan harap gunakan port antena 1 port antena 2 tidak mendukung untuk menghubungkan ke antena eksternal oke itu yang perlu diperhatikan dan sekarang kita masih terhubung dengan SSID dari audit Pro H1 dan kita uji yang pertama oke pingnya 54ms dan kita lihat performanya downloadnya downloadnya pingnya 54ms downloadnya 9,32 mbps dan uploadnya saat ini sementara masih jalan masih di atas 28 mbps oke 28,63 mbps masih terhubung dengan SSID dari Orbit Pro Pro H1 ini kita masih di eksternal antena di antena 1 dan kita uji yang kedua untuk antena indoor yang kecil ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat pingnya 58 downloadnya 8,48 mbps dan loadnya 27,6 mbps kita akan mengganti dengan antena outdoor Oke, kita cabut ini Oke sahabat, posisi menggunakan piktel tunggal ke antena 1 Dengan antena outdoor, lock periodi clean, teratek Jadi sudah di luar, dan kita coba untuk uji Pestikan masih terhubung dengan SSID dari Prolink Dan kita akan uji yang pertama, kita cek dulu Kita cek dulu posisinya, masih di Oke, posisi antenanya Masih di antena 1 eksternal dan antena 2 lokal Kita uji langsung, untuk antena outdoor Lock periodi clean, teratek Menggunakan piktel tunggal Nah, posisi pingnya 56 ms Ya, pergerakan downloadnya bertambah Sekarang di angka 10, 11 mbps Oke, ada penambahan, kita menggunakan antena outdoor Ada posisi antena 1 Downloadnya saat ini 11,71 mbps Oke 11,71 mbps Dan downloadnya naik signifikan 49,99 mbps Masih terhubung Dengan Pro-H1 SSID dari orbit Pro-H1 Dan masih ada pada antena eksternal Di antena 1 Kemudian kita uji yang kedua Untuk antena outdoor ini, lock periodi clean, teratek Pingnya 52, sahabat Ada pergerakan naik di upload yang naik signifikan Downloadnya sedikit Sekarang di 89 mbps Oke Masih di 10,16 mbps Dan kita lihat uploadnya Sahabat Semua Ya 37,39 Sekarang tempus 45,47,48 Naik signifikan pada uploadnya Dari 30 mbps lebih menjadi 48,30 saat ini Oke, sahabat Itulah performa dari Orbit Pro-H1 menggunakan antena outdoor Dan antena indoor Serta antena lokal yang dimiliki oleh Orbit Pro-H1 Oke, sahabat Kesimpulannya adalah Untuk antena lokal Maupun antena indoor Atau antena portable Yang berada di dalam ruangan Itu Dibandingkan dengan antena outdoor Maka antena outdoor pasti lebih efek Kenapa? Antena outdoor tidak dihalang oleh hambatan-hambatan dinding Ataupun tembok Yang kedua Antena outdoor Tidak ada serapan gelombang radio Misalnya ada peredam Di dalam rumah itu ada peredam-peredam dari gelombang radio Misalnya atap rumah Ataupun dinding rumah Yang terdiri dari peredam-peredam tertentu Yang biasa menghambat dan meredam gelombang radio Pada karena itu Walaupun BTS-nya dekat Sudah pasti outdoor Lebih efektif atau lebih dominan Performanya dibandingkan dengan antena indoor Apalagi antena lokal Antena bawaan dari router Yang kita harus memindahkan di posisi-posisi tertentu Atau kita mencari posisi di mana Radiasi gelombang radionya bisa tembus Normal ke dalam rumah Itu pun di posisi-posisi tertentu saja Oke kesimpulannya Antena outdoor masih lebih dominan Semoga bermanfaat Salam sukses buat sahabat semua Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.